Pada suatu hari, terjadi kecelakaan pesawat di mana hanya ada tiga pilot yang selamat. Sayangnya, penumpang lainnya tidak selamat. Pilot-pilot ini mendarat di suatu tempat yang tampaknya dihuni oleh suku kanibal. Mereka merasa bingung dan khawatir. Setelah pertimbangan, mereka memutuskan untuk meminta maaf kepada kepala suku setempat. Mereka pergi menemui kepala suku dan dengan penuh harap, mereka memohon agar tidak dimakan oleh suku tersebut. Kepala suku pun mendengarkan mereka. Akhirnya, kepala suku mengajukan syarat. Dia berkata, kalian harus membawa sepuluh buah dari hutan, tidak boleh mencari bersama-sama. Pilot-pilot ini setuju dan segera pergi untuk mencari buah-buahan tersebut. Pilot pertama kembali dengan sepuluh apel, dan kepala suku meminta dia untuk memasukkan apel-apel itu ke dalam pantatnya, dengan instruksi agar dia tidak bersuara. Kalau bersuara kita makan. Kaget dong. Soalnya tadi instruksi itu cuma buat sepuluh buah kan, udah coba itu dimasukin ke pantat kan. Pilot pertama berusaha melakukannya, tetapi merasa kesulitan karena ukuran apel yang besar. Akhirnya, pilot tersebut tidak tahan, dan akhirnya dimakan sama suku kanibal. Pilot kedua datang dengan sepuluh lengkeng, yang dianggapnya lebih mudah daripada apel. Namun, dia juga diminta untuk memasukkan lengkeng ke dalam pantatnya tanpa bersuara. Dia berhasil melakukannya hingga kesembilan lengkeng, tetapi saat memasukkan yang kesepuluh, dia tidak bisa menahan tawa, dan akhirnya dia pun dimakan oleh suku kanibal. Ketika pilot pertama dan kedua berkumpul di surga, mereka bercerita satu sama lain tentang pengalaman mereka. Pilot pertama bertanya kepada pilot kedua, kenapa kamu tidak tahan saat memasukkan yang kesembilan lengkeng? Pilot kedua menjawab, Aku tidak tahan karena aku melihat pilot ketiga membawa durian.